Hukum bersentuhan dengan anak muslim Apakah membatalkan itu atau tidak Gitu mungkin ya Oh Barakallahu fikum Wallahualam ya Jawabannya mana Cuma saya hanya Sepengetahuan saya melihat kasus yang pernah terjadi Kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah Diungkapkan bahwasannya Beliau Sebelum Beliau setelah masuk Islam Itu ibunya belum masuk Islam Ibunya belum masuk Islam Akhirnya kemudian Ada riwayat menyebutkan bahwasannya Setiap kali Abu Hurairah Mau keluar rumah Dalam bentuk baktinya sama ibunya Itu datang ke kamar ibunya Menyium tangannya Dan tidak diungkapkan disana Terkait masalah Apakah mau sholat atau tidak Yang penting keluar rumah Sehingga bisa dipahami pula Bisa jadi juga boleh mau sholat waktu itu Ini yang pertama Yang kedua Memang ada pendapat yang menyebutkan bahwasannya Orang non muslim itu najis Tetapi yang saya pernah baca Dan saya pahami Kalau ini pendapat yang kurang kuat Kenapa demikian Karena nanti ada kebolehan Seorang muslim untuk menikah dengan perempuan non muslim Kalau kemudian najis Maka otomatis tidak mungkin ada kebolehan ini Walaupun kebolehan ini Tetap Masih ada yang lebih baik Gitu ya maksudnya Paham ya Pak Boleh memang Setelah hukum Tetapi Allah mengatakan Walau Apa? Walau amatun mu'minatun Khairun lagamin musyrikatin Walau ahjabatku Seorang budak perempuan yang muslim Yang beriman Itu lebih baik bagi kalian Dibandingkan seorang perempuan yang tidak muslim Walaupun cantik penampilannya Banyak hartanya Bagus akhlaknya secara pandangan manusia Tapi secara hukum pun Agil kita Jangan apahami begitu Allah alam disuruh Tapi nanti kita akan coba geli lagi Pendapat yang lain Mudah-mudahan ada yang Yang menguatkan pendapat tadi Atau mungkin saya menemukan pendapat yang lebih rojir lagi Tapi yang saya pahami itu Allah alam disuruh Barakabah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.